Saya diundang ceramah di lapangan kantor wali kota Jakarta Utara Sebelum ceramah, saya sempat ngobrol dengan wali kota Pak Bambang Sukiyono Yang kebetulan katanya masih cucunya Sunan Terajan Saya juga ngobrol dengan Lantaman Kalau tidak salah juga ada Kapolres Bahwa di Tanjung Periuk Itu ada sesuatu yang mulai menghangat Yaitu masalah kuburan yang disebut dengan Bah Periuk Kira-kira sebulan kemudian Pak wali kota itu Mengadakan ceramah di rumahnya Saya ceramah kembali Karena beliau akan berangkat umrah Tapi pada hari haknya umrah Beliau tidak jadi berangkat karena terjadi insiden di kuburan Yang disebut sebagai kuburan Bah Periuk Apa sih penyebabnya Perlu diketahui Bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Bah Periuk Dengan judul yang sangat luar biasa Kalau sekarang judulnya Menohok Ini judulnya Risalah Manakib Bah Periuk Makam Keramat Wali Allah Situs sejarah Tanjung Periuk Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hassan Bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i Sunni Menyebar Syiar Islam Di Pulau Jawa Dan Sumatera Ribut sampai makan korban Lah Namanya tokoh agama Dan pemerintah yang bertanggung jawab Kemudian mengadakan pertemuan Dalam pertemuan itu Dihadiri antara lain K.H. Ma'ruf Amin Waktu itu Ketua MUI Pusat K.H. Menteri Tamam MA Ketua MUI Ketua Umum MDKI Kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian Didatangi juga beberapa ulama Dan beberapa habaib Kesimpulannya Bahwa Kuburan keramat Bah Priuk itu Palsu Di bukunya Saya tidak mau panjang kalimat Kuburan keramat Bah Priuk itu Palsu Tidak kurang Pak Yusuf Kala Masih sambutan juga Untungnya Saya pernah dapat Buku ini Lebih kurang 100 biji Dan saya bagikan Kepada teman-teman saya Tapi sekarang Mungkin kita tidak akan Menemukannya lagi Anehnya Dan ini saya ingin Tambahkan Statemen dari Wakil Gubernur Waktu itu Wakil Gubernur Jakarta Prianto Yang pernah mengatakan Di dalam Berita Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto Atau melakukan Gelarsesimoni Kasus Priuk Kemarin Sejumlah saksi kunci Yang selama ini Tidak pernah dihadirkan Dalam penyelidikan Diberi kesempatan Secara terbuka Untuk membuka fakta Sebenarnya Dari sejumlah Bukti-bukti Ternyata Makam Dobo Yang disebut Makam Bah Priuk Hasil rekayasa Alias Area Makam Dobo Itu dunia kosong Saya yang mengusulkan Agar dibangun kembali Setelah keraka jenazah Dipindah ke Semper Ujar Puan-puan Habib Abdullah Mantan Kuasa Hukum Habib Al-Haddad Dalam tes uangnya Terbuka di hadapan Seluruh pejabat TKI Di Beli Agung Pemindahan keraka jenazah Makam Dobo Kesepat Diakui oleh Suko Saksi hidup Pencatat jenazah Yang mengurus Pemindahan saat itu Jadi Kuburan Yang dikatakan Habib Al-Haddad itu Sudah dipindahkan Jadi Keramat Bah Priuk Palsu Ini Salah satu Kewajiban Pada Suka Saya tidak akan mundur Sampaikan Pada umat Sebab Kalau tidak Allah akan bertanya Kenapa kamu diam Dan Bah Priuk Yang dikatakan Bah Priuk Itu Yang disebut Cikal Bakal Bahwa Namanya Tanjung Priuk Dari orang Itu Juga Mohon Saya pernah Ngomong Dengan Bahwa Nama Priuk Itu Sudah ada Sejak Abad Kedua Dan Bukan Dari Habib Ini Tolong Ini Sampaikan Saya Juga Sempat Bicara Dengan Berapa Orang Yang Pernah Tinggal Di Sekitar Situ Di Antaranya RT Tafsir Disini Beliau Mengatakan Dari Dulu Saya Tidak Pernah Mendengar Ada Namanya Mbah Priuk Tidak Ada Saya Hidup Tanjung Priuk Katanya Jadi Kepenting Kepenting Apa Kalau Besok Ini Tolong Disampaikan Pada Orang Orang Yang Tertipu Hatinya Karena Gampang Percayangan Dengan Orang Orang Yang Punya Kepentingan Bayangkan Kalau Keramat Itu Dipertahankan Sekarang Berapa Puluh Juta Berapa Ratus Juta Dapat Duit Dari Jualan Bukunya Belum Jualan Gamis Dan Minyak Wanginya Dan Akibat Diliarkan Dia Ini Sekarang Ada Orang Yang Naku Turunan Yang Mbak Priuk Lu Aya Juga Buat Jualan Ini Bukunya Tolong Di Zoom Supaya Kelihatan Supaya Yang Mencari Tapi Kalau Nanti Ada Yang Butuh Asal Peseng Saya Mungkin Bisa Dicarikan Karena Di Ibu Kota Mereka Gagal Memuuti Budaya Dan Nekayasa Pindah Ke Daerah Sekitar 10 tahun Yang Lalu Saya Dengan Ustaz Soma Dengan Ustaz Luqman Dan Teman Teman Ketika Akan Ceramah Di Kalau Tidak Serah Akan Ceramah Di Surah Kali Jogo Kita Mampir Di Masjid Di Dan Tergoyok Semarang Ada Masjid Yang Sedang Dirapikan Lalu Di Sampingnya Ada Ruangan Yang Ada Kelambu Saya Tanya Kepada Penjaganya Penjaga Biasa Penjaga Nungguin Duit Maksudnya Samping Kotak Mas Ini Apa Di Dalam Anu Makam Yang Bah Syekh Cuma Tilku Pro Hati Semat Bertanya Ya Apa Syekh Cuma Tilku Pro Kami Masuk Kedalam Dan Dengan Cara Cara Yang Biasa Dilakukan Oleh Teman Teman Kita Kita Menyimpulkan Mas Kembali Ke Orang Tadi Rasanya Di Dalam Gak Ada Kuburannya Mas Gak Ada Jenazah Itu Petila Sampah Nah Coba Tapi Hari Ini Tempat Itu Sudah Dibangun Mewah Dan Ada Pursat Makam Syekh Cuma Jil Kubro Bo Itu Tempat Digunakan Ziarah Sampai Ratusan Beskump Polisi Itu Itu Semuanya Saya Kalau ada Disini Wartawan Pada Supaya Siap Bicara Saya Kirim Ke Orang Yang Mengatakan Bahwa Itu Kuburnas Ramai Ramai Orang Berjuara Ramai Orang Dagar Dosa Besar Para Ulama Yang Tinggal Diam Dan Dosa Besar Pemerintah Daerah Yang Membiarkan Itu Jalan Dengan Dalih Apapun Juga Kalau Kita Berdagang Di Tempat Itu Kemudian Jadi Ramai Jadi Orang Laris Makanannya Tapi Dengan Cara Bohong Silahkan Tanya Hupungnya Ternyata Saya Melakukan Survei Berapa Daerah Ketika Saya Selama Di Kebumen Juga Ada Yang Memberikan Tulisan Sil-Silah Disini Ada Kuburannya Wali Anu Itu Juga Masyarakat Tidak Pernah Mengenalnya Bagaimana Orang Luar Bisa Tahu Orang Yang Tidak Tahu Yang Menarik Salah Seorang Teman Kita Di Jawa Timur Juga Di Daerah Dukun Kalau Tidak Salah Itu Ada Kuburan Kiai Kal Bakal Aslinya Namanya Kiai Kal Bakal Sekarang Ganti Namanya Menjadi Sheikh Maulana Maghribi Ini Sejarah Harus Diluruskan Makanya Pada Suka Ambil Jalan Tengah Benar Ziarah Kubur Itu Banyak Manfaatnya Terutama Kuburan Orang Orang Soleh Tapi Yang Utama Ziarah Kubur Orang Turku Lalu Hormu Itu Lebih utama Daripada Wali Manapun Juga Tetapi Kalau Akan Berkunjung Ke Wali Wali Sejarah Wali Yang Sudah Jelas Saja Wali Songo Jangan Wali Songo Cari Wali Hak Bukan Wali Hoak Saya Harus Menyampaikan Ini Karena Nampaknya Belum Ada Ulama Yang Mau Bicara Hati Hati Dengan Berita Yang Sampai Pada Kita Habis Kita Buat Sejarah Kubur Yang Tidak Jelas Sementara Kumburan Orang Tua Tidak Berada Diberesin Amal Yang Kunya Ini Sekarang Sudah Mulai Bermuculan Di Tiap Daerah Laporkan Ini Ada Makam Wali Anu Mbah Anu Syekh Anu Habib Anu Kita Cukup Dengan Wali Saul Cukup Dengan Orang Tua Kita Cukup Dengan Guru Kita Tidak Usah Dengerin Penjelasan Yang Tidak Jelas Itu Amal Yang Beliakan Kewajiban Kita Adalah Meluruskan Sejarah Kalau Jakarta Siapa Jakarta Kuburannya Masih Ada Keluarga Masih 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 Ada Ada Waliyah Syafi Adami Jelas Keburannya Jelas Rumahnya Anak Cucunya Masih Ada Jangan Mencari Yang Jelas Nanti Belum Lagi Pemalsuan Daerah Nama Daerah Dipasukan Sekarang Daerah Ini Kan Asalnya Dari Nama Anu Tokoh Anu Hanya Saya Tidak Akan Sebut Itu Nanti Terima kasih Hasul Allah Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums 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 Waalaikums